Oke guys, kita kembali lagi dengan DTB Santuy Pada semangat kali ini kita akan membahas Plumset tentang gelombang mekanik Ini untuk fisika yang B Oke, kita langsung ke part 1 nya ya Jadi ada gelombang tadi punya persamaan Y sama dengan 5 sin blablabla X dan Y nya ini dinyatakan dalam 1 cm Dan T nya dalam 2 Nanti kita disuruh mencari Variable-variable yang terkait dengan gelombang ini Kayak gitu Kita langsung aja ya, kayak yang A Disini kita harus menentukan Ambitudo, beda masa awal dan arah-araman gelombang Ini pertanyaan paling dasarnya Paling basic, paling gampangnya Oke, kita lanjut dulu ya Jadi persamaan umum gelombang Itu Y sama dengan A sin Sebenarnya bisa sin, bisa cos Jadi karena disoalnya pakai sin A sin KX plus minus omega T plus V0 Ya, kayak gini Y itu simpangan Ini variable yang dicari Variable yang dihasilkan maksudnya Y itu simpangan X itu jarak T itu waktu Ada A A ini namanya amplitudo K itu yang namanya bilangan gelombang Kemudian omega itu yang namanya frekuensi sudut Kemudian P0 itu yang namanya beda masa awal Jadi dari sini Kita tinggal cocok lagi aja Antara yang disoal ini Yang disoal ini dengan perumusan umumnya Jadi Y sama dengan A Oh berarti A nya 5 Kayak gitu bacanya ya Oh berarti kita punya amplitudo nya A sama dengan 5 cm Oke, terus kemudian Kita disuruh beda masa awal ya Ini udah ada nih beda masa awal itu Itu P0 Yang ini nih Beda masa awal Min P per Min P0 ya Ini min P per 3 Nah oke Kemudian arah rambat nih Gimana cara ngejari arah rambat gelombang Gini nih rules nya Kalau di dalam Ini ya Di dalam scene si gelombangnya ini Tanda KX dan Omega T Itu berlawanan Maka ini berarti ke arah X Positif Kalau tanda KX dan Omega T Sama Ini berarti arah rambatnya ke arah X Negatif Kayak gitu Lebih lengkapnya seperti ini Jadi Nah ini contoh yang X positif nih Kalau Berlawanan tadi tuh KX minus Omega T Atau Omega T minus KX Ini berarti KX positif Kalau KX plus Omega T Atau minus KX minus Omega T Tandanya sama-sama plus Sama-sama minus Ini KX negatif Kayak gitu Nah berarti kalau disoal kita Ini kan KX plus Omega T Plus ya Berarti arah rambatnya Arah rambatnya ke Arah rambatnya ke sumbu X Negatif Kayak gitu ya Ini arah rambat gelombangnya Siap Next ya Yang B Yang B itu adalah Kita harus menentukan Frekuensi panjang gelombang Dan cepat rambat gelombang Oke Untuk menjadi frekuensi Bisa dari Rumus Omega Jadi Omega itu Sama dengan 2 Dikali P Dikali F Ya Omega itu 2PF Omega nya kita tahu Itu sesuai yang disoal ya 40P Yang ini nih Yang di depan T 40P Jadi 40P sama dengan 2PF Nanti kita proleh Nanti kita proleh F nya 20 Hertz Kemudian panjang gelombang Bisa dicari dari Bilangan gelombang Dari K Sama dengan 2P Per Lambda Oke ya K kita itu Yang depan X ini nih KX 0,2P 0,2P Ini sama dengan 2P Per Lambda Maka kita akan proleh Lambda kita ya Itu sama dengan 10 Centi Jadi pakai satunya Centi ya Karena kan disoal dikasih tahu Tukal X dan Y nya Dalam centimeter Oke Kemudian Cepat rampat gelombang Ini bisa 2 cara Bisa begini Bisa pakai rumus ini Atau pakai rumus yang satu lagi Lambda kali F Atau Omega Per K Bebas mau pakai yang mana ya Sama aja Yang dari dapat hasilnya Kita pakai yang Pertamanya Lambda kali F Dengan ini 10 F nya 20 Dikali jadinya 200 200 cm Per Cm per second Atau 2 Meter Per second Oke itu yang B Terus yang C Sekarang nih Terus yang C Sekarang nih Hitung kecepatan Dan percepatan Partikel pada X dan T Sekian Oke ini sama-sama Ada kecepatan Dan cepat rampat Bedanya apa Oke biar gak bingung Kita lihat dulu ya Ilustrasi gelombang Itu kira-kira seperti ini Ini ada gelombang Merambat ke Arah kanan Sesuai Itu Panah merah Jadi ini yang namanya V Ini cepat rampat Yang ini nih Jadi kecepatan Gelombang Menjalar Geraknya kemana Secara keseluruhan Nah Kalau kita tinjau Suatu titik Di gelombang ini Misalnya disini Di titik ini nih Ini Gelombangnya kan Naik turun-naik turun ya Partikelnya naik turun-naik turun Nah ini namanya Kecepatan partikel Itu bedanya Ini kecepat-cepat Rambat V Ke kanan Tegak terus dengan itu Kecepatan partikel Naik turun-naik turun ini Nah untuk mencarinya Kecepatan-percepatan Itu Kita gunakan Turunan Jadi U sama dengan Kita turunkan Simpangan terhadap waktu Do Y Do T Seperti ini Itu buat yang kecepatan partikelnya Jadi U nya sama dengan Kalau kita Pakai ini nih ya Berarti U ini sama dengan Kalau kita turunin Ini sin jadi cos Kemudian 40PT 40P nya berarti keluar Berarti 5 x 40P 5 x 40P Kemudian dikali Cos 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 Itu 0,2PX Plus 40PT Min V per 3 Ya ini Ini kecepatan partikelnya Satuannya adalah Sentimeter per second Kemudian Mau nyari percepatan Berarti tinggal turunin aja Si kecepatannya Kayak gitu ya Jadi Kalau nyari percepatan Berarti Ini turunan U terhadap T Du dot Du dot T Ya Jadi Jadi A nya berarti Ini Ini diturunin aja nih Diturunin berarti Kalau cos Jadinya min sin 40P nya keluar Berarti nanti Jadinya 5 Minus Minus 5 Kemudian 40P Kuadrat Sin Sin Yang di dalamnya Ya Oke Satuannya apa Satuannya Cm per Second Cm per second Kuadrat Kayak gitu Nah T yang dimasukin nih Masukkan X nya X nya sama dengan 20 cm Sesuai ini soalnya X nya 20 cm Dan T nya 2 second Dan T sama dengan 2 second Nanti kita akan peroleh Kita akan peroleh U nya Kalau dihitung ya U nya itu Minus 78,24 Sentimeter per second Dan Percepatannya A sama dengan 78,342 78 ribu Satuannya Cm per second Kuadrat Oke jadi seperti itu Kira-kira ya Cara menggajakan soalnya Seperti itu Oke sekian untuk Pembahasan soal Nomor 1 ini Semoga Membantu kalian Mau di gelombang Sampai jumpa di video berikutnya